Saudara Polres Gorontalo Kota melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang waria di sebuah kos-kosan di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada Jumat Siang. Dalam rekonstruksi ini, keluarga korban mengamuk karena tidak terima dengan perbuatan tersangka. Tak terima dengan perbuatan tersangka, sejumlah keluarga korban pembunuhan ini mengamuk usai polisi dari Polres Gorontalo Kota melakukan rekonstruksi di sebuah kos-kosan di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada Jumat Siang. Keluarga korban sempat menghalangi mobil yang ditumpangi oleh tersangka saat keluar dari kos-kosan. Menjaga terjadi keributan, polisi yang berada di lokasi pun langsung menenangkan keluarga korban. Dalam rekonstruksi ini tersangka Yayat Kamba memperagakan 52 adegan, mulai dari kedatangan hingga berada di dalam kamar kos-kosan. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi berdasarkan petunjuk JPU untuk melaksanakan rekonstruksi. Jadi total adegan sesuai fakta di lapangan berdasarkan kompresan saksi, alat bukti lain ada 52. Dimulai dari korban berada di dalam kamar, kemudian menjemput tersangka, sampai dalam kamar lagi bersama tersangka, sampai tersangka selesai melakukan perbuatan dan membawa barang-barang korban. Sebelumnya seorang waria berinisial FH ditemukan tewas dan telah mengeluarkan bau tak sedap di salah satu kamar kos-kosan pada tanggal 3 Maret 2021. Korban tewas setelah dipukul dengan balok oleh tersangka di bagian kepala sebanyak dua kali. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka membunuh korban karena sakit hati dipaksa untuk melakukan oral seks. Amat Kaidah Kompas TV Gerontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!